Hai teman-teman dapur ibu asan di video kali ini saya akan membuat oseng soun cabai hijau pertama-tama siapkan soun satu bungkus kemudian siram menggunakan air panas kemudian diaduk-aduk biarkan sampai sounnya mengembang setelah mengembang kita angkat dan tiriskan kemudian ada 100 gram teri yang sudah dicuci bersih untuk bubunya iris tipis 3 siung bawang putih kemudian 5 buah bawang merah kita iris tipis lalu ada 15 buah cabai hijau ini dipotong serong jika kurang pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman ada 2 lembar daun salang 1 setengah ruas 1 jari lengkuas kita potong 1 buah tomat ukuran sedang kita potong-potong juga setelah itu kita sisikan dulu bumbunya siapkan wajan tuang sedikit minyak biarkan sampai minyak panas setelah minyak panas tumis bawang merah dan putih bawang putih sampai layu setelah bawang merah dan bawang putih layu kemudian kita masukkan cabai hijau daun salang lengkuas dan tomat ditunis sampai layu setelah bumbu layu masukkan dengan 100 ml air biarkan sampai mendidih jika sudah mendidih masukkan teriang sudah dicuci bersih tambahkan 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram setengah sendok teh kaldu bubuk aduk sampai merata masak sampai kuahnya menyusut setengah nah teman-teman ini airnya sudah menyusut setengah kemudian kita aduk dulu setelah itu masukkan sounnya aduk sampai semuanya tercampur merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika semuanya sudah tercampur rata masak soun sampai bumbu meresap jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman nah ini bumbunya sudah meresap sudah enak rasanya kemudian kita matikan kompornya siapkan piring saji masukkan oseng soun ke dalam piring oseng soun teri cabai hijau siap untuk dihidangkan terima kasih yang telah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat maaf jika ada salah-salah dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya selamat menikmati